. Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir, hadir megah dan representatif untuk menyuguhkan berbagai layanan, maupun bahan bacaan, dari semua lingkup pengetahuan yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ovi Sofiana, bersama Bupati Indra Giri Hilir, Muhammad Wardan, dalam rangka Hari Pers Nasional Tahun 2023, meresmikan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir, sekaligus miloncing museum kelapa secara langsung. Dibangun menggunakan dana alokasi khusus fisik tahun 2021, bidang pendidikan subidang perpustakaan, senilai Rp10 miliar, gedung ini memiliki enam lantai dengan museum kelapa yang berada di lantai empat. Ya, adanya museum kelapa di Kabupaten Indra Giri Hilir, ini menggantungkan kehidupannya dengan kelapa. Acara juga dirangkaikan dengan talkshow peningkatan indeks literasi masyarakat untuk kesejahteraan dengan berbagai narasumber. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!